Kalau gue jaman dulu ya, burung itu gue kasih makan daging kambing. Biar, lah, biar apa om? Iya, kak. Makanya daging kambing ditumbuk gitu ya, lalu dibulet-buletin kita cekokin. Kak, ngasih makan sekali kan om? Iya. Gue ngasih makan sekali, sore juga kalau lagi gue gak pergi ya paling gue tambahin kacang tanah, iseng mereka pada suka kacang tanah. Ini abis nih? Ini mam yang di depan, mam, banyakin om. Oh, taruhnya di sini? Iya, dua, di depan nanti ada satu lagi. Biar gak berebut. Ini kapan lo angkat? Apanya? Tempat makannya, iya. Setiap pagi gini om. Oh, setiap pagi. Setiap pagi. Jadi lo selalu sediain sepanjang hari? Iya. Dapatkan kebutuhan Anabul Kesayangan Anda hanya di Pet Station BSDS City. Percinta burung pos Indonesia kembali di channel YouTube. Seksi dunia 1 kita bersama dengan Bang Riva. Kita lagi di RFDS Love. Kalau tadi sebelumnya udah ngerebek kandangnya, ngeliat ngawangnya, nanti sekarang ngeliat pakannya. Karena penting banget ya pakannya. Kalau gue apapun, nutrisium. Nutrisi ya? Iya. Karena mereka burung penerbang ini perlu... Nutrisi yang bagus lah. Nutrisi yang bagus. Iya, sama mungkin dia betah, kali dikasih makan enak terus. Oke, walaupun masih baru main, baru setahunan ya? Baru setahun dan pertama lomba, Alhamdulillah gue bisa lembus Bali. Lembus Bali? Iya. Jadi lepas di Bali pulang ke Jakarta. Ke Jakarta. Oke, kita lihat nutrisinya seperti apa? Nutrisinya ini ya. Hanya makan biji-bijian? Iya, biji-bijian om. Banyaknya biji-bijian. Ada yang gue beli pakan import. Ada satu merek import. Paling gue campur beras merah ya, biar nggak ribet. Ini beras merah? Iya. Ini apa yang biji begini? Biji kedela ya. Kedela ya? Banyak sih om. Kucuaci. Kacang hijau. Kacang hijau. Milet. Milet juga pake? Pake? Wah. Milet itu kan lemak ya? Protein ya. Kalau di burung peret kan bikin gemuk ya? Di peret mungkin ya. Kalau di merpati. Enggak ya? Enggak ya. Karena dia kerja juga kan om? Iya, iya. Burung kerja, terbang terus. Jagung? Jagung gue malah cuma sedikit om. Paling berapa persen ya? Dulu gue kecil dari burung darah tuh. Kalau kita kasih makan kacang hijau tuh mewah banget gitu loh. Ini kan kacang hijaunya nggak banyak. Kenapa kacang hijau nggak banyak? Ya, mesti... Campos dong. Tata gitu. Oke. Gak dikasih makan ulet ya? Ulet? Enggak. Bukan burung gicau. Burung gicau. Iya. Bukan burung gicau. Nggak makan buah juga. Pak, kalau gue zaman dulu ya. Burung itu gue gak kasih makan daging kambing. Biar... Lah, biar apa om? Iya, Kak. Buat denger gue. Makanya daging kambing ditumbuk gitu ya. Lalu dibuletin kita cekokin. Biar? Nggak ngerti dulu begitu. Burung darah gaburan ya? Kalau burung darah balap ya. Om mungkin biar panas sekali? Mungkin ya. Iya, sekarang udah banyak jamu-jamuan kan om? Iya, dicampur jamu juga. Dicampur jamu juga? Iya. Gue udah denger. Makanya pakai daging kambing diaman dulu. Oh gitu, tuh. Lalu manfaatnya ada. Tapi mustinya sih gak bisa dicerah. Karena mereka punya tembolok ya. Beda pun dicerah dari. Iya, ini juga ini ada grit-nya juga om. Maksudnya grit kayak batu-batuan. Oh. Kayak ini, makanya lu tumpukan gini. Oh itu aja. Di sini om, grit-nya om. Iya. Pak, itu ya? Iya. Ada di bawah lagi, belum gue tambahin itu. Oke. Jadi kayak bata-bata gitu ya? Iya. Mereka makan bata-bata. Ada sih grit yang lengkap di bawah. Cuma ini belum gue tambahin. Nah ini makannya sehari berapa kali? Kalau gue pagi sekali, sore. Seisengnya gue aja kacang tanah paling. Oh jadi makanan gak diumbar di dalam kandang? Dia gak boleh makan di luar om, di kandang. Makan di kandang? Makan di kandang apa di luar? Di kandang om semuanya. Gak ada yang di luar. Tapi pakai ini? Ini bowl-nya nih? Iya ini dua nih. Biar gak berebut ya. Oke. Jadi ini hanya dikasih kalau misalnya. Dia pulang ngawang. Begitu jamnya selesai makan, habis-habis lo angkat? Enggak. Kalau gue sih gue diemin. Karena gue ngasih makan sekali kan om? Iya. Gue ngasih makan sekali. Sore juga kalau lagi gue gak pergi. Ya paling gue tambahin kacang tanah. Iseng mereka pada suka kacang tanah. Ini habis nih iseng. Ini mam yang di depan mam banyakin om. Habis om. Sehari paling dua kilo lebih ya. Sehari dua kilo? Dua kilo tuh abis duit berapa tuh? Wah. Kayaknya. Ini gue merah peret. Gue merah pas sebanyak ini. 45 ekor kayaknya berat juga om. Beratnya tuh lumayan om. Makanya ya om. Karena kan. Sehari tuh bisa dua kilo ya mam ya. Makanya ya om. Ini kan toplesnya toples 4 kilo ya. 4 liter. Ini makan bisa segini ya om ya. Empat pun ekoran ini. Ya paling ntar gue tambahin lagi kan kacang tanah sore. Hmm. Kacang tanah mereka makan juga ya. Bagus om kacang tanah om. Proteinnya. Lemaknya juga. Mengkap om biji-bijiannya. Kalau jagung mustahil yang kecilnya begini gitu. Iya jagung kristal om. Tapi burung gue om. Di sini gak ada yang. Gak begitu suka jagung ya om ya. Kenapa ya? Mereka. Padahal mereka kan. Mungkin dari kecil om. Karena gue. Dari awal. Merah ini. Gue selalu pake pakan campuran om. Hmm. Beli. Yang udah jadi gitu. Gue gak nyampur sendiri. Paling gue cuma nambahin beras merah. Beras merah juga gue gak beli di tukang burung om. Di tukang beras? Iya buat manusia gue pakenya. Soalnya banyak kutunya kalau beli kadang-kadang di tukang burung. Oh. Mungkin grade-nya kali ya. Iya grade-nya. Gak coba beras hitam ya? Nah itu gue mau coba. Beda harganya gak banyak sih beras merah. Iya bagus juga tuh beras hitam kan. Ini masih terbang nih om. Ini dari tadi ngawang tuh masih terbang. Sebentar lah ini masih pendek ngawangnya. Dari tadi di sini aja ya? Iya ntar paling istirahat bentar. Oke kalau minumnya? Minumnya udah tadi masuk. Oh minum udah masuk. Minum itu sepanjang hari? Iya sore diganti. Ini liat aja tuh. Sore itu pasti gue ganti. Gue masuk nih. Masuk aja om. Oh taruhnya di sini. Iya. Dua di depan nanti ada satu lagi. Biar gak berebut. Ini kapan lo angkat? Apanya? Setiap pagi gini om. Oh setiap pagi. Jadi lu selalu sediain sepanjang hari? Iya. Enggak. Ini paling habis. Om siang juga udah habis. Oh gitu. Ini turun nih om. Mana mana? Ntar terbang lagi. Mana yang turun? Oh ini nih. Istirahat. Ntar terbang lagi. Ini istirahat sebentar deh. Lo boleh merokok gak? Boleh. Udah gak kelihatan nih. Mam tuh yang Bali tuh mau terbang mam. Yang Bali mau terbang? Ini mbak. Dia mau kabur. Ini terbang kan. Ini warna apa bilangnya ya? Megan. Megan semua nih om. Megan semua. Satu ini ceritif. Emang burung pos itu banyak Megan ya? Iya banyak Megan sih. Ada yang putih gak sih? Ada gue di bawah. Udah sampe ngawi. Maksudnya dia lanjut kemarin. Perbolinggo. Tapi bulu ujungnya copot. Oh. Ada burung warna. Gue belantong malam. Iya belantong. Kemarin speednya lumayan kenceng juga tuh ngawi. Buannya belorok kayak gitu. Bukan. Ini paling istirahat. Bentar. Ntar dia terbang lagi om. Oh ini. Mulai geladakan gini dia mulai mau terbang gitu? Mau terbang. Udah gatel deh. Ya udah tuh 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 tuh. Belum gue kasih nama nih. Udah tuh ukurannya kok gak segede. Zaman dulu ya? Iya ini dibilangnya post racing ya. Zaman sekarang ya. Ars racing. Kayaknya kalau dulu tuh gue liat tuh. Gede gitu ya. Hidungnya sampe gede banget. Iya hidungnya juga sekarang. Post racing. Banyakan orang banyak banget udah import sih om. Iya. Banyak banget udah. Sekarang yang main memperhati. Mungkin di breeding-breeding. Dicari ukuran yang pas gitu ya. Iya size-nya. Jadi size yang pas. Segini gitu ya. Iya. Kalau zaman dulu mungkin biarpun gede gak bisa terbang jauh ya. Iya. Bisa juga om. Bisa. Cuma agak lama mungkin ya. Kayak pesawat Hercules gitu ya. Lawan Boeing gitu. Agak lama mungkin. Iya. Ini biasanya gue usir lemparin sesuatu juga terbang lagi. Gak pake suara ya? Dia gak bisa pake suara ya? Enggak. Oh. Oh. Ini yang mulai tuh. Entah terbang lagi. Ada pesawat lawan juga terbang. Sih. 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 Ini biasanya kayak gini gue gak diamin om. Biasanya gue usir. Pake batu. Iya pake batu. Sih. Sih. Gak mau deh. Udah sob. Lu mesti beli tembakan yang air itu kali. Jangan kusian. Hah? Yang kayak parrot kan? Oh iya. Biasanya ditembak ya? Nanti nanti juga terbang om. Iya. Oke. Nanti kita lanjut bahas tentang para anjing. Apa anjing? Murung lomba. Nanti kita lanjut bahas tentang para anjing.